Hai ini kisih-kisihnya ada nambak samaan ini arah samaan kuadrat deh nilai mutlak sumberasionalnya ini kalau contoh persamaan ini arah nomor satu nih dia ngomong Riri mempunyai 12 keping uang logam uang logam yang terdiri dari 200-an dan 500-an nilai uang tersebut yang 5100 kita nggak tahu tapi 200-nya anggap kayak 200-an 500-an tuh y ya jadi kalau kita jumlah 200 ik tambah 500 y lagi hasilnya 5100 aduh ik tambah lima y sama dengan 51 nah kalau total keping logamnya y plus y ya justru ya 12 jadi kita nak cek Mano mengeliminasi dua persamaan ini nah itu definisi persamaan ini arah nah jadi kaget itu kali ke B nih dengan dua persamaan dua nih jadi dua x tambah dua y sama dengan dua empat kita eliminasi dengan persamaan satu ya jadi 27 sama dengan 3 y nya 9 berarti kalau substitusi ke persamaan dua lagi x plus y kan sama dengan 12 tuh y nya diganti dengan 9 jadi 12 kurang 9 ya x nya nah nomor 2 juga nih ini persamaan ini ya sambil sudah 3 variable ya jadi kita nak eliminasi variable yang mana enaknya kalau dilihat-lihat sebenarnya persamaan ini tidak kata yang sama ya kebetulan koefisien x y maupun z nya dari ketiga persamaan jadi kalau kita nak nyumbuh eliminasi eliminasi misalnya boleh kita variasi ke B kita kurang ke persamaan 1 dengan 2 ya jadi kaget y nya tinggal 1 koefisien sama yang persamaan 3 nah x plus 2 y min z sama dengan 7 5 x tambah 3 y plus 2 z ya sama dengan 2 1 ini dikurang ke jadi jadi 4 x tambah 4 x tambah 3 y tambah 3 z sama dengan 4 x tambah y tambah 3 z sama dengan 4 x nah ini kan sudah sama-sama y nya koefisien 1 ya 3 z ini juga sama jadi lemak nih kita eliminasi untuk eliminasi persamaan 3 sama yang baru ini anggaplah persamaan 4 oke jadi kaget 4 x tambah y tambah 3 z sama dengan 14 2 x tambah y tambah 3 z ya sama dengan 10 ya sama 3 z nya habis jadi 4 x kurang 2 x 2 x ya 14 kurang 10 4 x nya 4 bagi 2 jadi 2 x ngolo ya Bersambung langsung dapat d ya Bersambung dah cuma nak minta Nilay naiti Aduh Maka taktik tegang Oke, nomor tiga masih persamaan linear nih reviewnya. Nah, sama C yang nomor dua sebenarnya. Cuman beda koefisien. Dan pertanyaannya tiga X tambah Y tambah Z malahan. Nah, ini kalau yang lemak persamaan satu sama dua ini kita eliminasi dulu ya. Karena sama-sama ada Z sama min Z. Jadi kita jumlah ke persamaan satu sama dua ya. Tiga X tambah dua X, lima X. Min dua Y tambah Y, min Y. Plus Z, min kone Z 0. Tujuh tambah sebelas, apan belas. Nah, selanjutnya kita eliminasi ke misalnya satu atau dua dengan persamaan tiga biar Z-nya hilang. Karena satu sama dua persamaan koefisien Z-nya satu yang tiga dua. Jadi harus kita kali. Ini anggaplah kita kali dua. Jadi kaget dia. 6X min 4Y. Tambah dua Z ya. Sama dengan ini kan tujuh ini. Empat belas ya. 2X tambah Y min Z. Sama dengan sebelas. Eh, jangan dua X tambah Y nih. Mbak yang di bawah. X tambah tiga Y. Tambah dua Z sama dengan delapan ya. Nah. 6. 6X kurang X, 5X ya. Min 4Y, min 3Y, min 7Y. 2Z kurang 2Z 0 lah. Ini anggap lah persamaan. Yang ini tadi sebenarnya 4. Ini persamaan 5. Nah, jadi persamaan 5 sama 4 ini kita eliminasi lagi. Nah, kebetulan sama-sama ada 5X dia nih kan. Jadi, kita kurang kebetulan ya. 18 kurang 6, 12. Min 1 min min 7, 6Y. 12 bagi 6 jadi Y nya. 2 ya. Berarti ini kaget 5X. Min 7 kali 2. Sama dengan 6, 5X. 6 tambah 14 itu 20 kan. Jadi, 20 bagi 5, 4 jadi ya. Jadi, kalau nak kita ambil. X, Y sudah dapat tinggal Z ya. Misalnya, substitusi ke persamaan. Pertama misalnya. Tiga X nya, X nya pakai 4. Min 2Y nya pakai 2. Sama dengan Z sama dengan 7 kan. 12 kurang 4, 8 ya. 8 tambah berapa? Hasilnya 7. Jadi, 7 kurang 8 ya. Min 1. X nya tadi 4. Tiga kali 4. Y nya 2. Z nya min 1. Jadi, 12 tambah 2 kurang 1. 14 kurang 1. 13 ya. Nah, itu. Oke. Oke. Tiga soal. Ini persamaan ini ya. Mas ya. Ini kaget. Nomor 4 ini masih. Persamaan linear. X tambah Z sama dengan 3. Dua Y min Z. Sama dengan 1. X min Y sama dengan 1. Jadi, ini kalau nak kita. Dari 1 dengan 2. Ini sama-sama ada Z ya. Kita bisa. Eliminasi ke persamaan 1 dengan 2. Jadinya. X tambah 2 Y. Tiga tambah 1. Empat ya. X min Y sama dengan 1. Nah, kurang ke? Tiga Y sama dengan 3. Tiga Y nya 1. Tiga Y nya 1. Nah, substitusi ke ini. Satu ini. X min 1 sama dengan 1. X nya 1 tambah 1. Tiga Y nya 2. Nah, kalau nak dapat Z. Kepersamaan 1. X nya tadi 2. Tambah Z sama dengan 3. 2 tambah berapa? Hasilnya 3. Tiga kurang 2. Apa arti? Satu. Jadi, X nya 2. Y nya 1. Z nya 1. Empat. Itu P. Itu persamaan linear. Nah, ini aplikasi-aplikasinya. Pasti untuk duit tadi. Kemudian ada 3 ekor lagi. Tapi takut. Kita ke sub-bub yang lain. Kisih-kisih lain. Ketidak samaan. Nah, ketidak samaan ini. Gantitan loh. Intinya kita nak membuat mana-mana variable di WN. Biar gak ngantuk coba. Pak Jri. Baca Jri. Soalnya. Apabila 1 sama dengan dari 3 ekor dikurang 5 sama dengan dari 13. Maka nilai X yang memenuhi adalah. Oke. Jadi tujuan ini kita nak membuat ekor ini DWA. Berarti kita hilang ke dulu lima nya. Min lima ini dihilang ke dengan kita tambah ke loh. Dengan lima. Tambah lima. Tambah lima. Lima tambah satu. Enam ya. Min lima tambah lima. Nol. 13 tambah lima. 18. Biar hilang tiga nya. Bagi tiga gak loh. 14 bagi tiga. Enam. 6 bagi tiga. Dua. Jadi ekor harus selalu satu. Itu trik untuk pertidak samaannya. ya. Ya. Nah bisa juga ini kaget aplikasinya ke geometri. Nah ini contohnya keliling ya. Tidak kurang. Tidak kurang dari. Berarti keliling lebih dari sama dengan. Numus keliling kan dua kali panjang tambah lebar kan. Enam dua bagi dua tuh. Tiga satu kan. Nah tiga satu tuh lah jumlah dari panjang sama lebar. Panjangnya. Dua ek tambah sebelas. Lebih dari tiga ek min lima. Jadi lima ek tambah enam. Lebih dari sama dengan tiga satu. Tiga satu kurang enam. Dua lima ya. Lima ek. Lebih dari sama dengan dua lima. Eknya lebih dari sama dengan lima. Banyak deh. Nah bisa juga dia pertanyaan teoritis ya nih. Berapa pasang deh penyelesaiannya. Kalau kita juga disini. Ini bisa disubstitusi sebenarnya. Sebelas ek. Min enam ek itu. Sama dengan lima. Lima ek. Sama dengan lima. Eknya berarti lima bagi lima. Eknya dapat satu. Kaya kalau nak nyari y-nya dari persamaan pertama. Lima eknya kali satu. Satu lima. Kurang tiga y sama dengan satu. Satunya pindah ruas. Tiga y-nya pindah ruas. Jadi empat sama dengan tiga y. Empat bagi tiga ya. Jadi dia mempunyai. Tepat dua penyelesaian. Eknya satu. Ynya. Empat per tiga. Nah itu teoritisnya. Mengenai pertidaksamaan ini ya. Bisa juga variasi lain seperti ini. Dia dibuatnya dalam bentuk pecahan. Kalau ini dua ek min satu ek plus dua dikurang satu. Nah satunya dijadikan pecahan ek plus dua ek per ek plus dua ya. Nah jadi kaget disini. Dua ek min satu dikurang ek plus dua. Per ek plus dua ya. Lebih dari sama dengan 0. Dua ek kurang ek ek. Min satu kurang dua min tiga. Per ek plus dua. Jadi kalau kalian bikin interval. Ini ada min dua sama tiga. Tigonya di hitam ke ya. Karena dia pembilang boleh sama dengan nol. Terus plus min plus. Karena dia lebih yang wilayah plus. Kurang dari minus dua. Atau lebih dari sama dengan tiga. D jadi ya. Oke. Ini selanjutnya ini variasi. Dia ada variable kalau nih. Ada ek. Tiga ek. Tiga ek. Lima ek. Jadi sikap-sikap dulu. Tiga ek min dua kurang dari tujuh ek plus enam dulu. Itu selesai ke. Kali ek min tiga ek. Kurang dari min dua min enam. Min delatan. Empat ek. Min dua kurang dari ek. Jadi eknya lebih dari min dua. Nah kalau tujuh ek plus enam. Kurang dari semua dengan lima ek plus empat belas. Ini tujuh ek min lima eknya dua ek. Empat belas kurang enam. Delapan ya. Jadi eknya lapan bagi dua. Empat. Jadi dia lebih besar dari min dua. Kurang dari empat. Nah ini tiada sama dengannya tadi ya. Iya tadi ya. Oke. Dua. Empat ya. Lima. Tujuh. Sembilan. Sembilan soal. Terasal ya. Oke. Sebenarnya. Cantu bertidak samaan kuadrat ya. Kalau kuadrat ini. Dia bisa dalam bentuk pecahan cek ini. Bisa dia dalam parabola ya. Nah. Jadi ada juga tipe soal yang nanya grafik. Saya ambil kalau pertidak samaan kuadrat yang lebih. Ini. Nah yang ini ya. Jadi kuadrat yang merupakan penyelesaian. Dari sistem pertidak samaan kuadrat. Jadi Y lebih dari sama dengan ek kuadrat plus empat ek min dua belas itu ek plus enam. Ek min dua ya. Terus yuk. Kalau ini dibikin interval. Min enam sama dua ya. Nah ini jadinya. Ini. Plus. Min plus. Kalau kita balik kan ek plus enam. Ek min dua. Beda di sama dengan Y. Jadi kita ambil wilayah kalau beda di sama dengan yang plus. Yang keduanya ini min ek kuadrat ini diubah ya. Menjadi. Min ek kuadrat plus dua ek plus ek min dua ya. Min ek ek min dua plus satu kali ek min dua. Min ek plus satu jadi. Kali ek min dua ya. Jadi ini kalau nak kita balik. Min ek plus satu dikali ek min dua ya. Kurang dari sama dengan Y. Nah disini jadi kaki ada satu sama dua. Satu. Min dua ya. Kalau karena dia ada negatif. Paling kirinya negatif. Nah kita lebih dari satu. Ini irisannya lebih. Kurang dari sama dengan min enam ya. Kalau dua sama dua. Irisannya lebih dari. Nah kalau dia min lima kan ada di antara enam sama dua. Salah ya. Min satu juga salah. Nah antara B sama E ini menjadi. Nah kalau nak kita cek. Min dua koma sepuluh itu. Kalau kita tes ya. Jadi. Min. Min min dua dua tambah satu ya. Dikali. Min empat. Min dua belas ya. Benar gak? Min dua belas kurang dari sama dengan sepuluh. Betul ya. Tapi kalau nak kita cek. Maka persamaan yang kedua. Min dua tambah enam. Min dua. Min dua ya. Dari sama dengan sepuluh. Empat dikali. Min empat. Benar gak? Min enam belas lebih dari sama dengan sepuluh. Ini salah ya. Jadi gak bisa ini. Yang B salah. Yang E jadi. Eliminasi B aja deh. Ini kalau. Kita analisis ya. Tapi gak pernah itu. Pernah betul sih. Di PR kalian ya. Saya berharap. Nanti pas soal grafiknya nih. Kita ke kisi-kisi selanjutnya. Nilai mutlak. Ini contoh persamaan nilai mutlak. Empat kurang sembilan. Min lima ya. Di mutlak itu jadi lima. Sejujuh kurang sepuluh. Min tiga. Tambah lima. Dua ya. Mutlak min satu. Satu. Tiga tambah satu. Jadi empat ya. Saya ada nilai mutlak yang persamaan ya. Min tiga. Ini bisa. Ada dua kemungkinan. Bisa dia positif. Tetap min tiga. Bisa dia jadi justru negatif. Dua ek sama dengan enam. Eknya. Tiga. Nah kalau ini kan nol. Gak mungkin ini. Jadi ini. Kalau yang ada tiga. itu BCD. Kalau kita tes. Misalnya empat ya. Empat kurang tiga satu. Satu sama dengan tiga kurang empat. Satu. Gak mungkin ya. Salah ya. Kalau pakai dua. Dua kurang. Ini contohnya dua ya. Dua kurang tiga. Min satu. Dimutlak ke satu. Dua kurang dua. Satu. Betul ya. Jadi jawabannya. Jadi pakai. Trial and error. Uji. Coba-coba ya. Trial and error mutlak. Jadi yang. Definisi mutlak. Harus. Positif. Hasilnya. Coba nangkau. Nah ini rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya. Kayak-kayak. Besok. Harus apal. Paling tidak. Rumus-rumus yang sering keluar nih. Sepengalaman kakak. Nah tiga belas pak. Bersiak ini. Dua belas. Wajib itu. Jadi ini contohnya. Dua ek min satu. Beda di sama dengan ek plus dua. Ini dua ini bisa dimasuk tuh ya. Kedalam ek min satu. Jadi. Dua ek. Min dua. Muntlak tadi ek plus dua. Nah ini pakai rumus yang. Ek min A. Nah mana berdasarkan. Samaan. Kanan kirinya mutlak. Nah ini. Yang dua puluh. Jadi kakak. Di sini. Baca ada rumus yang ini. F ek min G ek. Dikali. F ek tambah G ek. Kurang dari nol. Nah jadi kalian jumlah ke. Dua ek min dua. Tambah ek plus dua. Tiga ek. Ya. Kalau dikurang ke. Dua ek kurang ek nya. Ek. Min dua kurang dua. Min empat. Jadi ini kakak. Ada nol sama empat. Plus. Min plus. Karena dia kurang dari. Mbak wilayah yang. Negatif. Jadi di antara nol sampai empat. Ya. Itu. Pertidak samaan. Jadi harus hafal rumus yang tadi. Banyak. Ini memang rupanya. Nah kalau ini. Mutlak. Di kiri. Pertidak samaannya. Kanannya. Belan bulat. Jadi ini. Min satu. Ek min satu. Per dua ek. Tambah tiga. Nah ini jadi ada dua. Pertidak samaan. Ada ek min satu. Per dua ek. Tambah tiga. Lebih dari samaan. Min satu. Nah ini. Kalian ubah. Min satunya. Jadi min. Dua ek. Tambah tiga. Per dua ek. Tambah tiga. Jadi kakak. Ini ek min satu. Per dua ek. Tambah tiga. Tadi. Nah ini dipindah ruas ke. Jadi positif. Yang min tadi. Eks min satu. Tambah dua ek. Plus tiga. Jadi tiga ek. Plus dua. Nah. Kalau yang ini. Justru ek min satu. Per dua ek. Plus tiga. Dikurang ya. Dua ek. Plus tiga. Eks min dua ek. Min satu. Min tiga. Min empat. Per dua ek. Tambah tiga. Jadi yang ini. Min tiga. Per dua. Min empat. Sekiranya min. Dua per tiga. Ini min. Plus min. Nah itu interval yang sebelah kanan. Interval yang sebelah kiri. Jadi. Min dua per tiga. Dengan min tiga per dua. Min dua per tiga. Di kanan. Min tiga per dua. Plus. Min. Jadi eknya. Lebih dari min dua per tiga. Kurang dari min. Min empat. Irisan. Irisan. Ya. Ya. Nah itu ya. Yang mutlak. Sama kayak. Tipe yang irasional ini. Irasional ini. Jadi. ada rumus akarnya contohnya macam ini ini kalau irasional ada syarat pertama dulu di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0 x min 6 x plus 4 lebih dari sama dengan 0 jadi x nya kurang dari sama dengan min 4 lebih dari sama dengan 6 syarat yang kedua kalian kuadratnya di akar ke akarnya dikuadrat ke x kuadrat min 2 x min 24, 2 akar 6 dikuadrat ke 2 x 24, 4 x 6 24 jadi x kuadrat min 2 x min 48 0 x min 8 x plus 6 jadi min 6 kurang dari x kurang dari 8 nah irisan dari kedua interval ini min 6 sama 8 kan cek ini habis itu x min 4 dengan x lebih dari 6 min 4 sama 6 nah jadi di antara min 6 sama min 4 ingat dia oleh hitam jadi lebih dari sama dengan ya sama 6 sama 8 jadi jadi ini irisan aja deh nah ini pertidaksamaan irasional nah ini tipenya oke ini juga contoh lain irasional jadi syarat-syarat bahwa tanda akar harus lebih dari sama dengan 0 tambah 1 min 8 kurang dari sama dengan 1 kalau yang keduanya 2 x plus 6 lebih dari sama dengan 0 2 x lebih dari sama dengan min 6 x nya lebih dari sama dengan min 3 terus yang syarat ke 3 di hilang kegal akarnya 1 min 8 kurang dari 2 x tambah 6 2 x min 8 1 min 6 min 5 ya jadi x nya lebih dari sama lebih dari min 5 ya pertama tadi 1 kurang dari ya sorry ke kiri dia jadi terus lebih dari sama dengan min 3 ini ya sama x nya lebih dari min 5 nah jadi kakek disini di antara minus 3 sama 1 ya dan dia gak boleh sama dengan minimo per 3 ya minimo ini dari 1 min 8 ini 2 x plus 6 oh sorry sorry ini plus ya jadi minimo per 3 minimo per 3 itu di antara di antara min 3 sama 1 nah ini jadi tadi tidak masuk yang ini min 5 per 3 x nya lebih kurang dari min 1 ke sini lebih dari min 3 lebih dari min 5 per 3 jadi di antara min 5 per 3 sampai 1 C ini pertidak sama irasional juga oke ini berapa soal 1 2 x 2 x 2 x 4 x 6 x 6 x 7 x 9 x 11 wah 15 soal lanjut yang dari ujian ini si pajri sama si dapi matri yang mana kira-kira masih ragu ini kan lah dapat gala ya bahas ke contoh-contoh soal apa yang mutlak ada request apa yang lain katik soal baru juga kan isi-isinya katik katik aman lah ya kakak tambahin bela yang dari sini nah kalau dia contohnya ini mutlak yang mutlak min 7 kurang dari 5 nah ini jadi kakak min 5 kurang dari min 7 kurang dari 5 jadi hilang ke min 7 nya tambah 7 kan loh jadi 2 kurang dari A x kurang dari 12 nah dia kan nak minta 1 sama 6 nih jadi harus kita bagi 2 kan loh ya jadilah itunya 1 kurang dari A per 2 x kurang dari 6 jadi kesimpulannya koefisien x ini 1 1 sama dengan A per 2 A nya 2 yang ada variasi tiba-tiba tiba-tiba dia nanya yang koefisien A itu bisa juga impon penyelesaian ini 3 x min 1 min x plus 2 ini anggaplah pertama dia hasilnya ada beberapa kemungkinan kemungkinan bersama kemungkinan pertama sama-sama positif positif dan positif jadi 3 x min 1 kurang dari x plus 2 kurang dari 2 3 x min 1 3 x min x 2 x min 1 min 2 min 3 jadi 2 x kurang dari 5 per 2 bisa juga ini kemungkinan pertama x kurang dari 5 per 2 nah kemungkinan kedua dia salah satunya yang negatif jadi 3 x min 1 min 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 x plus 2 min 3 x min 1 kita negatif ke min x min 2 jadi min 4 x min 1 kurang dari 2 4 x kurang dari min 3 jadi min 3 per 4 lebih besar dari min 3 per 4 min 3 per 4 sama 5 per 2 jadi nah itu pakai teori kemungkinan jadi nah ini variasi lain ini yang easy hilang ke dulu min 5 nya tambah ke 5 kalau tambah 5 6 ada 3 kurang dari 18 bagi 3 kalau habis 6 bagi 3 2 2 6 B jadi nah itu ya nah bisa coba ini ini masih mutlak sebenarnya variasi lain dari soal mutlak 2 x min 5 nah ini hilang ke dulu 5 nya 8 2 x 2 bagi 2 kalau 1 x 4 1 dan 4 nah B bisa juga cek dalam bentuk pecahan x plus 10 min per x plus 2 min x plus 1 ini jadi kwadrat x plus 2 x tambah 10 min x plus 1 x x plus 2 nah ini jadinya kaget x plus 10 min x kwadrat tambah 3x tambah 2 jadi min x kwadrat x min 3x min 2x 10 kurang 2 8 jadi min x kwadrat min 4x tambah 2x tambah 8 per x plus 2 min x tambah 2x plus 4 jadi nah ini kaget ada 3 pembuat 0 jadi min 4 min 2 sama 2 nah yang min 2 nya gak boleh di hitam gak karena dia udah penyebut penyebut gak boleh 0 kalau dia ada salah satu variable x nya negatif paling kanan negatif jadi plus nah silang silang sama itu kalau dia lebih dari sama dengan kita ambil yang daerah positif kurang dari sama dengan minus 4 min 2 kurang dari x kurang dari 2 oke mungkin soal terakhir lah ini 3 menit terakhir ini pertidaksamaan irasional lagi x plus 6 kita lebih dari semenangan 0 lebih dari semenangan x nya kurang dari min 2 atau lebih dari 3 nah kalau kita iris dengan lebih dari min 6 posisinya benar kan ini min 6 sama min 2 dulu kita bikin interval ini kalau pertama min 6 nih yang pucuk dia lebih dari ke kanan yang kedua dia negatif 2 sama 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 3 dia nak lebih dari dan kurang dari jadi yang diiris ini oke itu yang jadi oke 1 menit terakhir ada pertanyaan gak mana nih kira-kira yang baru sam kakak yang masih bingung oke sudah lengkap dulu lah dari kisi-kisi insya Allah tinggal baca-baca ulang oke hal katakan nanya mudah-mudahan ngerti dulu ya oke oke kirim ininya linknya untuk review ya ya Terima kasih.